Pemirsa kasus keterlambatan pesawat jemah calon haji ke Tanah Suci menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Ketua DPP Partai Perido Bidang Keagamaan, Abdul Holik. Kasus keterlambatan penerbangan pada gelombang pertama haji dilakukan pesawat maskapai Garuda dan Saudi Airlines berdampak luas. Jemah calon haji akhirnya juga terlambat tiba di Mekah dan Madinah. Sedikitnya 15 pesawat mengalami jadwal keterlambatan dan menanggapi hal ini Ketua DPP Partai Perido Bidang Keagamaan, Abdul Holik, meminta Menteri Agama meninjau kembali keberangkatan haji memakai maskapai Garuda maupun Saudi Airlines. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi pada gelombang kedua dan seterusnya. Menteri Agama harus bersikap tegas terhadap dua maskapai ini, baik Garuda maupun Saudi Airlines. Dan oleh karena itu maka akibat keterlambatan ini maka akan berdampak pada soal pelayanan terhadap jamaah haji baik yang ada di tanah air maupun yang ada di Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Oleh karena itu maka karena keterlambatan ini cukup signifikan, ada sekitar 15 penerbangan yang terjadi keterlambatan, maka ini terjadi pada gelombang pertama. Dan oleh karena itu maka harus diantisipasi jangan sampai hal ini terulang dan terjadi pada gelombang kedua. Terima kasih.